Oke guys, kembali lagi bersama Mamoy di lecture ke-7 di mana saat ini Mamoy akan menjelaskan langkah-langkah untuk menginstall IVFS di dalam komputer masing-masing. IVFS itu sendiri dapat diinstal pada sistem operasi Windows, Mac OS, dan juga Linux. Dan saat ini kita akan melakukan instalasi IVFS versi Windows serta Linux. Kalian bisa menyesuaikannya dengan sistem operasi yang biasa kalian gunakan. Pertama, kita akan menginstall yang versi Windows terlebih dahulu, Windows 7 or later. Kemudian instalasi IVFS pada Windows ini memerlukan dua requirement, yaitu aplikasi GoLangWage atau GoLang dan juga IVFS itu sendiri. Untuk menginstall versi Windows, kita harus menginstall GoLangWage atau GoLang terlebih dahulu karena kenapa kita butuh GoLang ini? GoLang dibutuhkan untuk menjalankan perintah IVFS agar bisa jalan di dalam command from Windows. Tanpa GoLang, perintah IVFS tidak akan bisa dijalankan pada command from Windows. Untuk menginstall GoLang, kita bisa mengunjungi halaman ini, kemudian unduh versi Windows. Caranya langsung klik Download Go seperti yang ada di dalam gambar, lalu akan diarahkan ke halaman berikutnya. Scroll ke bawah dan cari fitur Downloads, lalu pilih yang versi Windows. Setelah mengunduh GoLang, selanjutnya akan mengunduh IVFS pada website berikut dan klik Download Go IPFS. Sekarang, kita akan menginstall GoLang terlebih dahulu dengan cara mengklik dua kali installer GoLang yang sudah kita download tadi di gambar nomor 1. Seperti biasa, kita lakukan install, next, next, hingga finish. Setelah selesai install GoLang, kita ekstrak file.zip IVFS tadi, nanti akan muncul beberapa file seperti gambar dua ini. Setelah file.zip IVFS di ekstrak, pindahkan file IVFS.exe ke C program files Go bin seperti pada gambar ini, lalu buka Command Prompt, cmd sebagai administrator. Bagaimana caranya? Klik Start Windows, lalu cari cmd, klik kanan, dan pilih Run as Administrator. Langkah terakhir, jalankan IVFS init pada cmd untuk membuat repository atau konfigurasi IVFS dan jalankan perintah IVFS CAD seperti digambar sampai muncul tulisan Hello dan Welcome to IVFS. Jika sudah menjalankan perintah IVFS CAD dan berhasil sampai muncul logo IVFS yang besar, maka kita telah berhasil menginstall IVFS-nya. Instalasi IVFS pada Windows sudah selesai sampai di sini. Selanjutnya, kita akan menginstall IVFS versi Linux. Untuk menginstall IVFS versi Linux ini, kita bisa membuka halaman ini, lalu pilih Linux untuk melihat langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah download IVFS. Bisa copy perintah pada langkah satu di website IVFS untuk kita gunakan nanti. Kita juga bisa membuka terminal terlebih dahulu. Kemudian, pindah ke desktop dengan perintah CD. Kedua, paste perintah yang tadi sudah di-copy sebelumnya. Dan tunggu sampai proses unduh selesai seperti pada kotak biru ini. Ketiga, gunakan perintah ls untuk memastikan file IVFS sudah terunduh dan tersimpan di desktop. Langkah kedua adalah ekstrak file IVFS. Kalian bisa mencoba copy perintah pada langkah kedua di website IVFS untuk kita gunakan nanti. Buka terminal sebelumnya. Lalu pertama, pastikan file IVFS ada di desktop dengan perintah ls. Kedua, paste perintah yang kalian copy sebelumnya dan tunggu sampai proses ekstrak selesai seperti pada kotak biru ini. Ketiga, jalankan perintah ls untuk memastikan folder go IVFS sudah ada. Langkah berikutnya adalah install IVFS dengan menjalankan skrip install.sh yang ada di folder go IVFS tadi. Bagaimana caranya? Buka terminal sebelumnya. Lalu, pertama, pastikan folder go IVFS ada di desktop dengan perintah ls. Kedua, pindah ke folder go IVFS dengan perintah cd. Ketiga, jalankan perintah ls untuk menampilkan isi folder go IVFS. Keempat, jalankan skrip install.sh dengan perintah sudo sh seperti ini. Berikutnya, masukkan password dari linuk kalian untuk memproses perintah pada langkah keempat dan tunggu sampai prosesnya selesai seperti pada kotak biru ini. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa IVFS sudah terinstall pada komputer setelah mengikuti langkah-langkah sebelumnya. Kalian bisa buka terminal yang baru dan menjalankan perintah IVFS Passion untuk mengecek versi dari IVFS. Jika sudah muncul versi dari IVFS-nya, artinya IVFS sudah berhasil diinstall. Langkah terakhir adalah membuat folder repository atau folder yang nantinya menyimpan konfigurasi dari IVFS. Bagaimana caranya? Kalian bisa jalankan perintah IVFS ini pada terminal dan tunggu sampai prosesnya selesai. Menarik bukan setelah kita melakukan instalasi Windows dan juga Linux? Untuk berikutnya, kita akan ke lecture selanjutnya tentang IVFS Daemon. So, see you next time. Thank you.